Ketika kita melihat Ousmane, yang untuk saya adalah komplemen yang terbaik dari Kylian, bahwa bahwa dia datang ke belakang, dia datang ke belakang, jadi kita hanya berhenti. Saya sangat gembira, saya tidak tahu ada teks, saya ada di sini. Ya. Wasid dinilai curang, Laga Perancis VS Maroko di semifinal Piala Dunia 2022 diulang. Wasid dinilai curang, Laga Perancis VS Piala Dunia 2022 diulang, Ya, hal itu diajukan Maroko, setelah menelan kekalahan 0-2 dari Perancis di semifinal Piala Dunia 2022, yang berlangsung Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022. Sekadar diketahui, setelah Laga Usai, Maroko mengajukan keberatan kepada Federasi Sepat Bola Internasional FIFA terkait hasil pertandingan yang tak menguntungkan bagi mereka. Singa Atlas julukan Maroko, mengeluhkan keputusan dari pengadil lapangan yang bertugas, yaitu Cesar Ramos. Satu insiden yang paling disoroti Maroko ketika pemain Perancis, Theo Hernandez dan Maroko, Sofiane Bouval bertabrakan di area penalti. Alih-alih mendapat penalti, Sofiane Bouval justru diganjar kartu kuning oleh Cesar Ramos. Padahal dalam tayangan ulang, Theo Hernandez melakukan kontak dengan Sofiane Bouval, Maroko pun bersikuku bahwa mereka seharusnya diberikan penalti. Akan tetapi, Cesar Ramos tak menggubris hal tersebut, bahkan, Federasi Sepat Bola Maroko FRMF sampai membuat pernyataan atas kepemimpinan Cesar Ramos. Federasi Sepat Bola Maroko FRMF memprotes keras arbitrase pertandingan Maroko VS Perancis yang dipimpin oleh Cesar Arturo Ramos. Untuk tujuan ini, FRMF mengirim surat kepada FIFA, tulis pernyataan FRMF dikutip dari Sportbible, Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. FRMF juga mengungkapkan keheranannya yang luar biasa, bahwa VAR tidak bereaksi atas situasi di lapangan. FRMF pun tidak akan berupaya membela dan mempertahankan hak dengan mengajukan keadilan dalam arbitrase dengan melayangkan protes yang diambil di pertandingan semifinal Piala Dunia 2022. Protes yang dilayangkan FRMF ini cukup serius, akan tetapi, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari FIFA mengenai protes yang dilayangkan FRMF. selamat menikmati.